Banjir lahar dingin Gunung Merapi di wilayah Cangkringan, Sleman, Yogyakarta mengubur sebuah truk penambang pasir. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, dua truk tambang terseret terasnya banjir lahar hujan Gunung Semeru. Sebuah truk penambang pasir diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi di alur sungai Gendol Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Derasnya aliran lahar dingin dengan membawa material pasir dan bebatuan mengakibatkan truk terjebak di tengah alur sungai di lereng Merapi. Banjir lahar dingin terjadi setelah puncak Gunung Merapi diguyur hujan lebat sekitar satu jam. Banjir lahar dingin membawa material pasir dan bebatuan hingga mencapai lebih 9 km dari puncak Merapi. Terjebaknya truk penambang pasir hingga tertimbun material lebih dari setengah badan truk. Lantaran pengemudi tidak mematuhi adanya peringatan untuk segera naik karena puncak Merapi diguyur hujan deras. Belumnya sudah diwarning sama BMKG bahwa BMKG dan BPTKG bahwa di puncak terjadi hujan cukup deras. Ini menimbulkan aliran banjir lahar di Gendol. Di tempat terpisah, dua truk bermuatan batu terjebak banjir lahar hujan Gunung Semeru di Sungai Dam Gondoruso, Dusun Sumberjo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Selasa Siang. Banjir lahar hujan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah puncak Gunung Semeru yang mengakibatkan endapan material vulkanik terbawa derasnya air hujan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir lahar hujan Gunung Semeru namun jalur alternatif Lumajang Malang kembali ditutup hingga banjir surut dan jalur alternatif kembali diperbaiki. Dari Yogyakarta dan Lumajang, Jawa Timur, Gunanto Farhan, Yaya Nugroho, AI News melaporkan.